yo kembali lagi dengan Ibang Zero G kali ini aku akan mereplay satu versus satu ini jarang aku mainkan bro ya untuk mode ini karena modenya kurang suruh tapi nggak masalah ini aku akan uji coba kembali kombinasi unit lama comeback ya kombinasi unit lama itu kembali lagi yaitu kombinasi tahun-tahun berapa ya tahun 2018-an ya ini kombinasi paling ampuh dahulunya ya oke aku percepat dulu disini akan mencari container Nah aku juga akan mereview kombinasi ini yang ini juga bisa dipakai oleh semua player bro ya jadi pakai kombinasi ini enggak pakai controlling unit hanya maju-mundur maju-mundur gelbus maju-mundur bus itu aja ya itu kombinasi apa itu cain eh kok cain semangat armadillo dan porcupine itu kombinasi epic bro karena ada anti udara dan armadillo di darat ya juga lumayanlah lumayan untuk dineknya oke ini masih pencarian kontainer zoom in lagi ya kita lihat disini udah ada bi-container nah disini aku sudah HG3 bro ya PK nya bisa dilihat sudah 100 ini otw ke HG4 langsung disini menit 2 langsung waktu itu ke HG4 pakai pelubus aku bro ya eh disini sulit sekali untuk merebut bikin container iya kan sudah banyak fortress disini aku hanya memakai koyot dan riverman jadi mungkin kombinasi apalagi yang mungkin temen-temen inginkan karena ini salah satu kombinasi andalan bro ya dulu itu ini kombinasi andalan dan efektif juga ya untuk selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Semua unit Tentu Terima kasih telah menonton 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 E Johnny Pete achieved untuk armadilu menyerang Zeus karena Zeus kuat banget maju mundur terus terus seperti ini ya caranya strateginya kita nyerang juga seperti itu nyerang ke dia maju mundur terus nah kita keluarkan kembali ke atas maju mundur terus juga terus bertan-tanti kalau seperti ini maju mundurnya ya ini strategi naik kan jarang aku review tersebut strategi strategi seperti ini ya jadi mungkin nanti yang di inginkan teman-teman strategi apa lagi langsung komen dibawah karena aku buatkan untuk strategi-strategi baru kombinasi terbaru apa ini kombinasi legend ini bro ya kombinasi lama sekali ini dari pertama main Aow juga pakai kombinasi ini pertama jadi youtuber juga pakai kombinasi ini karena mudah enak itu sama seperti kalau di convert itu hammer ya hammer fortress itu sudah sudah bisa hammer fortress itu terus hammer iphone itu juga bisa strategi lari-lari unit aja ya enggak enggak mikir seperti ini untuk strategi-strategi nya Hai ini tuh nah ntar disini ya untuk mode baru ini mode mata yang ada di kanan sendiri ini ya ini kita bisa melihat seluruh peta jika kita replay jadi kita bisa mengetahui apa itu namanya container kontainer-container yang ada di peta ini dimana saja nah disini bisa dilihat di peta itu bro ya sini di kontainer disini lagi disini kontainer-container banyak ya di laut di kontainer di laut banyak sini juga disini juga disini juga disini juga nah ini keuntungannya kalau pakai mode mata ini kita bisa mempelajari peta-peta yang lainnya dimana saja kontainernya berada kalau aku hampir-hampir sebagian besar aku hafal itu untuk peta apa itu kontainer-container yang ada di semua peta itu karena juga sering bermain dan mempetnya juga hafal untuk naruh bis juga juga mudah banget kalau kita hafal petanya kecuali peta-peta yang baru itu kita masih mempelajari semua masih mempelajari bro pastinya tapi 1-2 kali main pasti sudah tahu bagaimana untuk menaruh bis di peta itu ya seperti ini biasanya kalau main 2-2 atau tiga-tiga ini wajib membuat unit laut nah jika hagi kita berada di tengah sini kita arahkan konstruksi kita kesini bro ini kan konstruksi maju ya kan kita harapkan ke konstruksi deket laut ya kan deket laut langsung terus membuat ataupun produksi ataupun busnya itu rekonstruksi bukan rekonstruksi mempercepat pembangunan ya kita langsung buat unit laut apa itu namanya galangan kapal dua bisa langsung kita buat satu pertahanan laut nah kalau kalau ada map lautnya seperti itu bro ya tapi ini aku enggak pakai apa itu enggak membuat unit laut enggak mempunyai enggak membangun unit laut karena masuk musuhnya juga seperti itu biasanya hanya fokus kedepan juga aku juga enggak terlalu ngurusin untuk laut sini bro ya kalau kalau kita intai ada unit laut musuhnya dan media cepat banget untuk membuat Viking atau Poseidon kita juga harus mengimbangi membuat alligator Oke seperti itu bro ya Oke mungkin untuk strategi strateginya apa ini Wow ini bentuknya seperti muka ini aku screenshot dulu mantap ini muka Oke strategi armadillo dan porcupannya cukup segitu mungkin ada strategi apalagi yang ingin kalian lihat dan ingin di review strateginya ya yang pasti strateginya ya ngotak lah ya masa full chameleon bang gimana nyerangnya full chameleon kini ingin cukup segitu bro ya langsung komen dibawah apa yang perlu kalian tahu tentang strategi strategi baru dan kombinasi terbaru Oke terima kasih bye